Mengajar anak-anak bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru sekolah minggu adalah sosok vital dalam pelayanan anak. Bukan hanya mengajak anak-anak bernyanyi dan membagikan cerita, guru sekolah minggulah yang menuntun anak-anak untuk bisa mengenal Tuhan. Realitanya tidak ada guru yang sempurna. Masih banyak guru tanpa sadar melakukan kesalahan. Padahal sekecil apapun kesalahan yang dilakukan akan berdampak negatif terhadap pengenalan anak kepada Kristus. Berikut 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan guru sekolah minggu yang sebaiknya kamu hindari. 1. Mengajar dengan persiapan minim Taukah kamu, anak-anak bisa membedakan mana guru yang sungguh-sungguh persiapan dan mana yang hanya sekedar menunaikan tugas? Tidak sedikit yang berpikir kalau tidak masalah jika tidak persiapan. Cukup lakukan 1 hari atau 1 jam sebelumnya. Inilah alasan pelayanan anak sering terabaikan. Sebaiknya, siapkan materi sekolah minggu kamu minimal seminggu sebelumnya. 2. Tidak mau meminta bantuan Guru sekolah minggu bukanlah superhero yang serba bisa. Jadi, jangan takut mengakui kesalahan dan meminta bantuan rekan guru atau gembala di gereja kamu, bahkan guru sekolah minggu di gereja lain. Mintalah bantuan, saran, dan masukan agar bisa memperkaya referensi kita untuk mengajar. 3. Kurang komunikasi dan melibatkan orang tua Mungkin guru merasa pelayanan sekolah minggu tidak ada urusannya dengan orang tua. Tetapi, perlu disadari waktu kita terbatas dengan anak. Jadikan orang tua partner kamu untuk memuridkan anak. Karena dari orang tua, kamu bisa tahu pendekatan yang terbaik buat anak. Itu tadi 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan guru sekolah minggu. Jika kamu suka dan diberkati dengan video ini, you subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kamu. Simak juga 4 kesalahan lainnya yang sering dilakukan tanpa sadar saat melayani anak di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!